hai 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 tapi nggak usah pakai request bilang ibu-ibu doain saya malam ini ya gausah atau nggak usah pakai kabar-kabari ya mengabari ya Hai kan itu motonya TV One kami mengabarkan kalian yang menentukan itu TV One ya memang beda jadi apa nggak usah ibu kabarin Ustaz semalam saya doain ya Allah panjang kali lebar kali tinggi lagi mau cari volume itu namanya sudah diam aja rahasiakan saja biar malaikat yang di atas kepala kita mengatakan bagimu setara dengan apa yang kau doakan untuk saudara Allah ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yamitin sekarang saya beri kesempatan untuk bersoal jawab mungkin ada bapak ibu yang ingin bertanya seputar materi yang kita sampaikan kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz warahmatullahi wabarakatuh perumpamaan-perumpamaan buruk terkait pemberian Ustaz tadi disebutkan juga pemberian yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah yaitu berupa semacam yang imaterial non material ya terkait dengan pertanyaan ibu tadi yaitu zaman udah tahun-tahun politik jadi ada dukungan moral kadang-kadang kita melihat dari dukungan misalkan si A atau calon si B gitu kemudian kita melihat kita sudah mendukung si A tetapi karena tabiat ataupun mungkin cara terpolitisnya tidak etis kemudian kita menarik dukungan Ustaz apakah ini salah satu dari sifat menarik dukungan yang sudah ada menjadi perumpamaan buruk tersebut Ustaz warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin katakan begini kalau ada namanya perjanjian maka siapapun kita dalam status apapun kita janji itu harus kita sepakati harus kita indahkan gitu ya Allah berfirman ya ayuhalladzina almanu awfu bila ukudik Hai orang-orang yang beriman penuhilah janjikan nah cuma perjanjian ini benar-benar kita fahami dua belah pihak jangan yang satu ngaku di janjiin yang satu tidak merasa menjanjikan Nah itu nanti jadinya apa silang pendapat nah yang kedua adalah bagi setiap mu'min untuk tunduk patuh dengan apa yang telah dia sepakati Rasulullah mengatakan al muslimuna ala syurutihim seorang mu'min harus komitmen dengan apa yang telah dia sepakati malam yakun selagi syarat itu tidak apa yuharrim halalan tidak mengharamkan yang halal wala yuhallil haraman dan tidak menghalalkan yang haram kedua yang ketiga bila mana kaitannya duk dengan dukung mendukung apa dan dinamika politik ya maka hukum asal muamalah sejatinya boleh ya selagi apa selagi tadi tidak ada dalil yang mengharamkan saya kecewa Ustaz selaku barisan emak-emak sakit hati ya yang kami singkat menjadi apa itu barisan emak-emak sakit hati kami mencabut dukungan ya di dalam iklim demokrasi cabut mencabut beri memberi dukungan sah saja gitu kan apalagi kita anggap dalam perspektif kita sudah tidak sejalan kalau tidak sejalan gimana sih kalau kayak gitu daripada enggak sejalan ada namanya solusinya ya kan kata Allah kalau dalam dunia pernikahan kau datang baik-baik kau berhimpun baik-baik maka berpisahlah karena Allah baik-baik selamat menikmati